Intro Servis kita terutama sekali itu kalau kita perhatikan yang Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Balgrum Hotel Radisson tersebut diselenggarakan dari pukul 8 pagi hingga 12 siang Gusti Raizal Eka Putra selaku Kepala Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau serta asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum PHD tampak hadir dalam pertemuan tersebut Gusti Raizal memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia akan melandai dari 3,73% pada tahun 2018 menjadi 3,70% pada tahun 2019 mendatang Meskipun pertumbuhan investasi di Batam saat ini sangatlah tinggi namun pertumbuhan ekonomi di Batam berada pada posisi dua terendah se-Sumatra Selepas kata sambutan, acara diselingi dengan hiburan tarian yang bertemakan Pesona Indonesia dan kemudian kembali dilanjutkan dengan diskusi panjang dari empat narasumber salah satunya Anton Halgunawan selaku Chief Economist dari PT Bang Mandiri acara ditutup dengan pemberian penghargaan Stakeholder Award dalam berbagai macam kategori TPID Kabupaten Karimun memenangkan Stakeholder Award untuk kategori TPID terbaik se-Kepri untuk kota non-perhitungan inflasi PT Asia Koko Indonesia memenangkan Stakeholder Award untuk kategori Responden Statistik BI terbaik untuk kelompok survei kegiatan dunia usaha terbaik PT Bang Tabungan Negara Persero TBK memenangkan Stakeholder Award untuk kategori Clean Money Polisi terbaik dan masih banyak lagi Pertama 2018 ini kita memperkirakan sesuai dengan apa yang sempat saya paparkan pada waktu itu kita sempat di berhenti pada waktu itu jadi kita bisa tumbuh dalam kisaran 4 persen sampai 4,4 persen sampai 4,4 persen sampai 4,4 persen untuk 2018 sebetulnya untuk 2019 kita memberikan akan kita akan tumbuh di kisaran 4,2 persen sampai 4,6 persen Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau berada pada angka 4 hingga 4,4 persen di tahun 2018 sedangkan prediksi untuk tahun 2019 mendatang berada di kisaran angka 4,2 persen hingga 4,6 persen Reisel juga memprediksi dan berharap bahwa inflasi akan tetap terjaga dan terkendali di level 3,5 plus minus 1 karena pada bulan November terakhir inflasi Provinsi Kepulauan Riau berada pada level yang cukup baik yaitu 3,04 persen angka tersebut berada pada level yang lebih baik dari level inflasi nasional yaitu 3,23 persen ia mengatakan bahwa kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi tekanan inflasi yang cukup tinggi hal ini dikarenakan kondisi cuaca serta musim liburan yang kemungkinan akan menyebabkan naiknya harga tiket pesawat seperti akhir tahun pada umumnya dari Batam ke Pulauan Riau, Nanda Riddleby dan Rina Siagian melaporkan